Penemuan empat jasad anak-anak yang telah membusuk menghebohkan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Keempat jasad ditemukan berjejar di dalam rumah yang dikunci dari dalam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan dugaan sementara keempat anak-anak dibunuh oleh ayahnya yang berinisial P. Ayah korban berniat melakukan bunuh diri, namun berhasil digagalkan. Sementara untuk orang tuanya sendiri. Sementara masih dugaan, korban, anaknya, pelaku. Orang tuanya yang diduga sebagai pelaku mencoba untuk bunuh diri juga. Tapi saat ini masih bisa selamat dan dirawat di RS, paparnya. Petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian keempat korban. Olah tempat kejadian perkara, TKP, telah dilakukan dan rumah yang terletak di Jalan Kebagusan, Jati Padang, Jagakarsa, Jakarta Selatan dipasangi garis polisi. Semuanya masih kita cek dulu. Untuk sementara masih dilakukan penyelidikan, tambahnya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisham Indradi menyatakan sebuah pisau ditemukan di samping terduga pelaku yang terlentang di kamar mandi. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran reskrim Polsek ditemukan seorang laki-laki saudara P pemilik rumah dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, P, dan ada luka di tangan, bebernya. Kombes Ade mengaku belum dapat menyimpulkan P akan bunuh diri atau tidak karena terduga pelaku kini dilarikan ke rumah sakit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.